Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di pembalasan tentang radis yang syat Sekarang contoh yang nomor 4 Misal Arba Misal Arba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misal Arba Misal Arba Si tafarruti Niman La yahtamilu Halahu Halo Oh panggil Mala yahtamilu Haruhmu Qobulumu Qobula Qobula Ya tafarruli Qobula Oswalui Qobulumu Suh Al-Uf 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 Al-Fatihah 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 Jadi suatu hal yang Suatu yang layak untuk diperhatikan Jadi Ibrahim memberi satu Tanbih Perhatian Hal untuk diperhatikan Ibrahim mengatakan Dan diantara yang layak untuk Diperhatikan Adalah Bahwa menyendirinya seorang Terhadap hadis Baik itu Dan satu macam Dari macam-macam Pertentangan Menyalahi Yang lebih kuat Karena kan syat itu kan Pengertian dari syat itu Menyalahi Rauh yang lebih kuat dari dia Itu syat itu kan Dimana Dia meriwayatkan Dengan satu Bentuk atau satu jalur Satu bentuk Periwayatan Baik sana atau matan Sedangkan yang lainnya Menyelesihinya Dia tidak meriwayatkannya Dengan bentuk Seperti ini Jadi beda ya Baik Sanadnya Ataupun matan Al-Mahfudu Wal-Ma'ruf Mahfud dan ma'ruf Yang berlawanan Atau kebalikan Dari hadis syat itu Adalah Mahfud Berarti kan Syat itu kan tadi Bertentangan Dengan yang lebih kuat Maka yang lebih kuat itu Disebut Mahfud Kalau yang lemahnya ini Disebut syat Apa yang Kebalikan ya Dari hadis mungkar Adalah ma'ruf Hadis ma'ruf Itu riwayat yang kuat Ketika Bertentangan Dengan Bertentangannya Seorang yang Dobit Dobit ini Fa'il ya Fa'il dari Mu'lafa Walaupun dia Mudah-mudah pilih Tapi secara makna Dia fa'il Jadi ini Mengirupatkan Kepada fa'ilnya Ketika seorang Rui yang Rui yang Yang Hapalannya Kuat Itu bertentangan Limen Wa'at Batu Min Bu Kepada orang yang Lebih Dobit Daripada dia Jadi secara Asal Dia Sikoh Dari segi Adalah Dari segi Dobit Dia Diterima Hadisnya Cuman karena Bertentangan Menyalahi Dengan yang Lebih Kuat Itu Menjadi Isyad Dia Itu Adalah Mahfud Riwayat yang Rojinya Tadi Yang Kuatnya Riwayat yang Rojah yang Kuat Ketika Seorang Rui yang Doib Kalau yang Tadi Rui nya Dobit Cuman bertentangan Yang Lebih Dobit Kalau sekarang Rui nya Doib Ya kan Bertentangan Dibungkar Dan Lawannya Adalah Mahru Wallahu A'lam Ya itu Hadis Tentang Hadis Shad Ini Banyak Mungur 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 Lanjut Sedikit Untuk Shad Yang Yang Haris Ya kan Masya Termasuk Hadis Doib Kan Doib Itu Macam Macam Jadi kan Kita Sedang Membahas Macam Macam Hadis Doib Hadis Hadis Doib Itu Ada Doib Dari Segi Sanat Terputusan Adinya Itu Sudah Dibahas Sebelum Ada Musal Ada Mungkoti Udol Ada Kedoipan Dari Segi Keandalahan Ada Kedoipan Dari Segi Doibet Disini Dari Segi Doibet Ya itu Hadis Shad Sekarang Yang Ketiga Hadis Mudraj Apa Apa itu Mudraj Idraj Mas Dari Berarti Idraj Tariful Idraj Makan Dari Idraj Adalah Lafad Lafad Yang Terdapat Dari Sebagian Perawi Mutas Mutas Selatun Bil Madni Bersambung Dengan Matan La Yubayinu Lissami'i Ya Dia Tidak Menjelaskan Bagi Yang Mendengar Ya Dia Mendengar Hadis Atau Membaca Hadis Ilana Minsul Bil Hadisi Ya Padahal Ya Dia itu Masuk Di Dalam Inti Hadis Ya Masuk Bagian Dari Inti Hadis Jadi Mudraj Ini kan Orang Mengira Dia Bagian Dari Matan Hadis Bagian Dari Sabda Nabi Ternyata Ya Ada Lafad Lafad Yang Sebenarnya Itu Bukan Sabda Nabi Tapi Perkataan Rawi Ya Yang Tidak Dijelaskan Yang Tidak Dipisah Ini Bukan Sabda Nabi Ini Perkataan Rawi Jadi Dimasukkan Jadi Seolah-olah Dia Nyambung Dengan Dengan Matan Sehingga Kalau Orang Yang Tidak Paham Tidak Jeli Ya Itu Menyangka Itu adalah Sabda Nabi Nah Ini Disebut Hadis Yang Mudraj Mudraj Terbagi Kepada Dua Macam Mudraj Matannya Ada Matan Yang Mudraj Asani Yang Kedua Mudraj Sanadi Sanadnya Mudraj Jadi Ada Disisipkan Seorang Rawi Memasukkan Lafat Sesuatu Min Kalami Bayrihi Dari Perkataan Yang Lain Selain Nabi Disertai Dengan Bisa Apa Namanya Menimbulkan Asumsi Ihab Menimbulkan Waham Menimbulkan Asumsi Anggapan Yang Lemah Menimbulkan Anggapan Yang Lemah Asumsi Keadaannya Keadaan Lafat Yang Ditambahkan Tadi Itu Min Kalami Dari Perkataan Nabi Jadi Dimasukkan Orang Menganggap Itu Perkataan Nabi Padahal Bukan Itu Namanya Idra Dalam Atan Macam Ini Terbagi Kepada Tiga Macam Tiga Bagian Sesuai Dengan Tempat Sesuai Dengan Tempat Itu Berarti Apakah Di awal Di tengah Di akhir Yang Pertama Idra Itu Di awal Matan Dia Itu Jarang Jiddan Jarang Sekali Contohnya Jadi Ini Jarang Sekali Idra Itu Di awal Matan Contohnya Diriwayatkan Oleh Tib Al-Bagdadi Dari Jalur Abi Kutnin Dan Syababah Dari Syubah Dari Muhammad Dijad Dari Asbigul Wudua Sempurna Kan Wudus Falabd Falabd Asbigul Wudua Innamaya Min Khawri Abi Uroir Rata Lafat Asbigul Wudua Itu Tiada Lain Adalah Merupakan Perkataannya Abu Uroir Rada Bukan Perkataan Nabi Jadi Dia Nyambung Dengan Matan Ini Orang Menyangka Oh Ini Sabda Nabi Berkataannya Abu Rairo Ya Nah Bagaimana Cara Mengetahuinya Itu Tentu Dengan Melihat Hadis Lain Di sini Dilihat Menunjukkan Menunjukkan Kepada Hal Yang Dirwetkan Oleh Imam Bukhari Dalam Bukhari An Adama Dari Adam An Syubbata Dari Syubba An Muhammad Ibn Ziyadin An Abi Hurair Rata Kola Asbigul Wuduna Kola Di sini Jelas Di Bukhari Abu Rairo Kola Berkata Asbigul Wudua Jadi Yang Mengatakan Asbigul Wudua Ini Abu Rairo Sedangkan Yang Tadi Fahim Nabal Kho Simi Kola Sesungguhnya Abul Kho Nabi Muhammad Zul Salam Ini Kuniyahnya Nabi Muhammad Anak Yang Koli Kama Kola Beliau Bersabda Wahidu Lil'aqob Bimin An Selakalah Tumit Tumit Ya Dari Maksudnya Akan Terkena Jilatang Pineraka Karena Tidak Benar Dalam Ya Jadi Itu Cuman Jarang Terjadi Tapi Ada Asal Yang Kedua Adi Wasatah Madni Wasatah Madni Idratnya Itu Di Tengah Ini Juga Sama Jarang Tengah Dari perkataan Ini kan di tengah berarti Jadi di tengah-tengah Matan hadis itu disisikan Itu bukan perkataan Nabi Jadi dia dalam langkah menjelaskan Menafsirkan Saya zaib, zaib itu alhamir Wa zaimul hamir Yang memikul Yang memikul Tanggung jawab Yang menjamin Jadi dijamin oleh Rasulullah Siapa yang beriman kepadaku Masuk Islam dan berhijrah Dengan suatu rumah Di surga Diberi rumah Itu perkataannya Ibn Wahab Jadi salah satu perawi tadi Atau perawi Dari jalur Ibn Wahab Makan itu Dilekatkan oleh Imam Nasai Dari Ibn Wahab Jadi jauh dia Burunya Nasai Berarti kan Perkataan Ibn Wahab Itu jauh Jadi bukan sahabat Asal isu yang ketigaan Ibn Wahab Idrotnya di air mata Nah dia yang Biasa yang lebih banyak Idrotnya itu di air mata Nah ini yang banyak Apa yang dikemukakan oleh Ibn Abi Hatim Dalam kitab Al-Illal Jilid 1 Alaman nomor 5 Min hadisi dari hadis Ibrahim bin Thoman An-Hisham ibn Hisan An-Muhammad ibn Sirin An-Abi Rairo Wasuhair Ibn Abi Shali An-Abi An-Abi Ruta Kola Kola Rasulullah Rasulullah Ini hadis yang terkenal Apabila salah seorang Dari kalian bangun Dari tidurnya Maka cucilah Maka endaklah Dia mencuci Dua telapak tangannya Salah sama roti Tiga kali Sebelum ia menjadikannya Menjadikan keduanya Di dalam menjana Karena dia tidak tahu Kemana bermalamnya Tangannya Sumaliya Kemudian mencidup Dengan tangan kanannya Min inai Dari bejananya Kemudian Endaklah dia Menuangkan Terhadap tangan Kirinya Maka Maka Ini yang bagian akhir Ini yang bagian akhir Matan bagian akhir Sumaliya Tarif Dari kata Sumaliya Tarif Sampai akhir Itu bukan Sabda Nabi Itu bukan Sabda Nabi Tetapi Perkataan Dari seperti Yang ini Abu Hatim Al-Razi Ini kan Seorang Kritik Hadis Yang ini Sangat Dirumukan Fahin Al-Ukankan Yasilu Kalam Mumpir Hadis Dia menyambungkan Perkataannya Dengan hadis Dan dia Tidak Sehingga Mustami Pendengar Tidak bisa Membedakannya Nah itu Mudros Dari segi Matan Memasukkan Secara bahasa Memasukkan Secara istilah Memasukkan Bukan Sabda Nabi Kedalam Sabda Nabi Baik Dalam Matan Atau nanti Dari sana Karena sekarang Dari sana Apa Dari Matan Ada yang Di awal Di tengah Dan di akhir Yang di awal Dan di tengah Itu jarang Yang terjadi Yang banyak Di akhir Berarti Ini harus Harus Melihat Penjelasan Para ulama Al-Hadis Ketika Baca Allah Alhamdulillah Bantuk Mustalah Al-Hadis